Intro Inilah pasar koen yang berada di Sidokarto, Godean, Sleman. Pasar ini akan dioperasikan setelah selesai dibangun selama hampir satu tahun lamanya. Berada di area sekitar 3.000 meter persegi, pasar koen nantinya akan diisi oleh 171 pedagang dari warga sekitar. Selain sayuran, buah-buahan, makanan, dan aneka kebutuhan pokok, pasar ini juga akan menjadi sentra bagi pedagang klitikan atau aneka barang bekas. Pembangunan pasar koen ini merupakan inisiasi dari Ketua Komisi DDPR DDIY Kuswanto untuk membantu ekonomi warga di Kabupaten Sleman. Kuswanto berharap dengan beroperasionalnya pasar tersebut, roda perekonomian warga sekitar akan kembali pulih setelah sempat diterjang pandemi COVID-19. Dalam jelas, senang. Ini kan menjelaskan masalah sekitar. Saya kan di sebelah sini satu. Ampung ya, masalah sama pasar ini sungguh bermanfaat. Kita mendapat rezeki dari sini. Dari awal pemakanan sekarang. Sudah satu tahun, tanggal 30 Oktober besok. Yang pasar koen, kalau ini kan baru pembukaan. Ini loncengnya besok, pas mulai berkitu tanggal 4 Oktober. Saya kuliner, makanan, minuman. Mengingat bahwa masyarakat banyak yang dirumahkan di PHK tidak punya penghasilan, kami berharap dengan berdirinya pasar tradisional ini bisa memilihkan ekonomi masyarakat. Di samping itu tenaga kerja yang melaksanakan pembangunan ini juga kami ambilkan dari warga masyarakat di Sidokarto. Sehingga sedikit banyak kami membantu warga masyarakat di Sidokarto yang pada masa pandemi COVID-19 ini kena dampak tersebut. Pembangunan pasar koen ini diperkirakan menelan biaya sekitar 500 juta rupiah. Selain sebagai wadah jual beli warga, pasar koen diharapkan akan semakin berkembang dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman.